Jelang Pilkada Serentak 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Batu mulai mensortir surat suara untuk pemilihan wali kota wakil wali kota batu 15 Februari mendatang. Saat pensortiran ditemukan ratusan lembar surat suara rusak. Proses sortir dan pelipatan surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota batu terus berlangsung. Sortir dan pelipatan surat suara yang sudah berlangsung sejak Senin lalu ini melibatkan 20 pekerja dan ditargetkan bisa selesai dalam sepekan. Di hari kedua proses sortir dan pelipatan sedikitnya 258 surat suara ditemukan rusak. Terusakan mulai dari adanya surat suara yang sobek hingga warna yang tidak sempurna. Berdasarkan hasil sortir kami menemukan beberapa dokumen surat suara yang harus kami sortir dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai surat suara. Antara lain ada berjak-berjak tinta di sana, kemudian ada yang sobek, ada yang degradasi warnanya tidak sesuai spek, kemudian ada yang pemotongannya itu tidak sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan. Sejumlah surat suara yang rusak nantinya akan dikembalikan kepercetakan untuk mendapatkan ganti sesuai dengan perjanjian. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu akan berlangsung 15 Februari mendatang. Empat pasangan calon, tiga diantaranya diusung partai dan satu dari jalur independen akan bersaing dalam berkada ini. Tutus Sugiharto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!